Ahoy, beberapa hari ini Kumas Pemko Medan menghubungi aku dan bersedia untuk membuka dialog bersama Pak Wali Kota membahas terkait COVID-19 yang saat ini merobak dan Medan menjadi salah satu zona merah bersama dengan Dari Serdang dan Tanjung Balai untuk itu mungkin menurut aku banyak informasi yang belum dapat diterima dengan baik oleh masyarakat banyak informasi yang belum kita ketahui dan sosialisasi yang mungkin belum dapat diterima dengan baik pula terkait tentang tata cara melakukan tes COVID-19 terkait pekerja harian bagaimana nasibnya di Medan dan beberapa hal lainnya terkait COVID-19 APD dan berbagai macamnya nanti insya Allah akan kutanyai dengan Pak Wali Kota ini videonya jadi memang waktu Kumas Pemko menghubungi saya untuk memfasilitasi dialog ini saya cukup berterima kasih Pak karena memang dari 2016 banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Pemko dari beberapa video saya cuma kan mungkin untuk untuk kesempatan ini mungkin kita lebih fokus ke COVID-19 dulu ya Pak ya karena ada banyak hal penting yang mungkin yang mungkin gak ini yang belum sampai ke teman-teman warga Medan khususnya teman-teman follower saya itu mungkin banyak informasi yang belum sampai Pak gitu saya ada list beberapa ini sih Pak ada beberapa pertanyaan gitu kan nah dalam menghadapi COVID-19 ini mungkin terlebih dahulu apa aja nih Pak kebijakan Pemko Medan yang udah dijalankan gitu terkait ini mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit apa aja upaya-upaya yang udah dilakukan Pemko gitu Pak baik sebenarnya yang diupayakan udah cukup banyak juga ya dari sisi penanganan kesehatannya seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Pemko Medan itu sudah kita gerakkan semua baik puskesmas klinik-klinik rumah sakit semuanya sudah kita gerakkan semua namun ada terkurang kita itu APD karena memang maksimal terbatas dan seluruh dunia ini juga sedang mewabah jadi supply-nya itu agak tersendat namun untuk itu ada beberapa yang bisa diproduksi sendiri oleh masyarakat Kota Medan dan itu kita kita gerakkan semua jadi kemudian dari sisi lingkungannya kita lakukan desifikasi untuk fasilitas-fasilitas publik supaya apa namanya masyarakat juga merasa nyaman dan yang sangat penting sekali adalah melakukan sosialisasi pengetahuan tentang perilaku virus ini ini masyarakat mau mengarahkan bagaimana perilakunya dan bisa berpindah kemudian daripada itu tiga hal yang sangat kita fokuskan yaitu pertama menggunakan masker kedua menjaga jarak ketiga cuci tangan pakai sabun air yang mengalir tiga hal ini yang sangat penting sekali jadi di samping itu pun karena ini berkepanjangan positif punya dampak sosial nah disini pemerintah kota Medan tahap pertama menyiapkan anggaran itu 100 miliar tahap pertama ini belum terpakai semua belum terpakai semua akan digunakan sesuai dengan kebutuhan namun begitu melihat panjangnya dan ini sampai kepada recovery kami sedang melakukan perkiraan-perkiraan jadi kami perkirakan ini anggaran dibutuhkan lebih 500 miliar sampai kepada recovery dan kalau berkepanjangan tapi kami berusaha tidak berkepanjangan kita putus mata rantainya ini dengan cara tadi masing-masing warga negara masing-masing masyarakat kita menjaga jarak kemudian menggunakan master nah untuk itu beberapa tindakan social distancing kita lakukan anak-anak sekolah kita liburkan kegiatan-kegiatan sosial pesta-pesta sudah tidak ada lagi sebagian perusahaan work from home bekerja di rumah ini adalah kegiatan untuk mengurangi apa namanya keunggulan-keunggulan sosial nah itu sejak itulah beberapa iya sejak tepatnya sejak tanggal berapa Pak Pemko Medan mulai bergerak gitu untuk mengantisipasi wabah COVID-19 ini gitu itu dilakukan pada saat pertengahan Maret yang lalu ketika Kota Medan sudah menetapkan saat itu adalah siaga darurat nah sekarang per 1 April Kota Medan sudah naik statusnya menjadi tanggap darurat karena memang tingkat penularannya tingkat penyebarannya trendnya naik dia trendnya naik maka kita masuk kepada kalau awalnya itu kan siaga darurat karena penyebaran belum banyak dan yang tertular itu umumnya orang yang datang dari luar Kota Medan nah sekarang karena mereka sudah disini dikhawatirkan terjadi penyebaran antar sama warga Kota Medan atau transmisi lokal ini yang akan kita cegah supaya penyebaran tidak semakin banyak maka kita naikkan statusnya dari siaga menjadi tanggap darurat itu dia ganti sekedar berbagi pengalaman tadi pertengahan Maret Pak ya pertengahan Maret jadi saya tanggal 6 Maret itu Pak ke Bandara Kuala Namu nih saya ada pekerjaan dan itu saya naik railing dan kita tahu di sekitar tanggal 2 sampai 3 Maret kan di Depok sudah suspek satu pasien ya suspek COVID-19 jadi saya kemarin waktu ngedit video saya itu yang saya ke Kuala Namu saya mikir nih ini tanggal 6 Maret saya ke sana itu tidak ada sedikit pun saya melihat pemeriksaan semacam pemeriksaan suhu tubuh atau upaya-upaya pencegahan wabah ini masuk ke Sumut atau ke Medan Pak saya nggak tahu ya ranahnya bandara ini apakah di Pemprov di pemerintah pusat atau di bandaranya gitu nah tapi saya tidak melihat itu semacam pemeriksaan itu Pak di tanggal 6 gitu tanggal 6 Maret padahal kita udah tahu di tanggal 3 Maret itu di Depok udah suspek halo iya Pak ya tanggal 6 itu memang pertama saya jelaskan bandara itu adalah pengelolanya PT Angkasa Pura Angkasa Pura dan poinangannya ada di administratur bandara kemudian secara nasional juga belum ditetapkan status keadaan karena tanggal 10 sama tanggal 11 saya masih mengadir rapat undangan di Seknek sama di Isana Presiden tanggal 11 Maret saya mengadiri rapat terbatas kabinet itu di Jakarta belum ada status memang tindakan preventif awal begitu masuk di semua keuangan itu sudah pakai termoskanner masih itu dia tahapannya jadi itu belum sampai ke Medan gitu di Medan ini mulai itu pertengahan Maret berarti Pak pencegahannya itu tidak ketika suspek tadi di Depok kita gak melakukan pencegahan di ini dulu gitu Pak dari pemerintah maksudnya ketika masuk baru dilakukan pencegahan seperti itu pada saat itu pada saat itu masih berkembang di daerah Jabodet kemudian belum di Medan itulah kita setelah dengan siaga darurat setelah kita tetapkan siaga darurat barulah muncul yang positif-positif legal formal secara peraturan dan undang-undangannya gitu tapi sebelumnya sebenarnya kita sudah lakukan jadi terkesan kayak kemarin banyak juga ada yang komen di IG saya ada yang tanggal 20 Maret mereka balik dari luar kota ke Kuala Namu itu juga belum ada gitu jadi semacam kita stay at home tapi yang di luar itu tidak diperiksa itu kan jadi percuma campaign kita stay at home jadi selama 2 minggu ini saya selalu campaign itu juga sih Pak di Instagram tetap di rumah aja gitu tadi anggarannya 100 miliar ya Pak itu udah di tahap awal tapi itu pun belum habis belum habis ya masih belum terpakai semua nah maksud itu kemarin kami rapat dengan jadi ada 4 fase penanganan pertama adalah fase penanganan kesehatannya memperhatas COVID-19 fase kedua adalah penanganan sosialnya fase ketiga adalah ekonomi tetap harus berjalan supaya tetap berdenyut keempat adalah fase recovery fase bencana ini ada 4 fase yang harus dilakukan nah tahap pertama ini adalah penanganan penyakitnya dulu memberatasi penyakitnya memotong penularannya kedua menangani dampak sosialnya yang ketiga ekonomi tetap harus berdenyut nah setelah nanti tahapan penanganan penyakitnya selesai masuklah kita kepada fase recovery kehidupan sosial dan ekonomi tadi saya juga sempat mendengar Pak ada iya Pak tadi saya mendengar ada upaya sosialisasi ya dari Pemko Medan itu udah sejauh mana gitu Pak sosialisasinya apakah melalui media sosial aja atau gimana karena jadi kalau di Jerman itu ada hampir di setiap sudut kotanya itu ada warning tentang COVID-19 gitu Pak itu kayak di Jerman dan di Swiss itu kayak gitu sosialisasinya nah kalau di Medan itu udah sejauh mana gitu Pak sosialisasinya kepada masyarakat kalau di Medan sosialisasi pertama melalui media-media sosial kemudian melalui media-media masa kemudian melalui tokoh-tokoh masyarakat tokoh-tokoh agama tokoh-tokoh mas nah itu dia kita manfaatkan seperti itu untuk mengumumkan kemudian rumah-rumah ibadah yang lain jadi banyak saluran yang harus kita yang sudah kita lakukan untuk sosialisasi ini kemudian kita terus memberikan informasi-informasi edukasi kepada masyarakat apa-apa yang harus dilakukan tindakan-tindakan apa yang dilakukan jadi sosialisasinya terutama pada tiga hal yang paling pokok menggunakan masker kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak terus kalau untuk di fasilitas umum Pak itu ada disediakan kemarin saya sempat lihat di Pemprov ya itu ada disinfektan chamber itu dimana aja Pak yang mau diletakkan chamber Pemkemedan tidak melaksanakan itu karena itu tidak komen yang kita siapkan 57 titik adalah handwashing tempat keci tangan 150 titik di tempat public service di pajak-pajak kita siapkan 157 sekaligus dengan sabunnya karena kalau chamber disinfektan itu tidak recommended WHO juga sudah melarang itu tidak kita lakukan itu tapi itu sudah ready Pak ya sudah ready ya sudah install sudah terpakai 157 ini terus 177 baik yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan sumbangan dari pihak ketiga dari organisasi segala macam 57 titik tempat cuci tangan di seluruh wilayah Kota Medan dan kami juga berharap kalian anak-anak muda membantu kami untuk melakukan dan mendistributkan informasi-informasi ini sehingga semuanya memiliki perhatian yang sama tindakan yang sama supaya virus ini cepat dapat terputus penyebarannya sehingga kita bisa menjalani lagi kehidupan kita secara normal kembali kami sangat berharap banyak sekali kepada adik-adik dengan segala daya dan upaya kita putus bersama-sama kita kroyok ini bersama-sama virus ini supaya tidak tumbuh berkembang lagi di Kota Medan selamat menikmati